Ruben mengaku lelah menjalani biduk rumah tangga dengan Sarwenda. Ada apakah? Ya, dalam sebuah wawancara, Ruben mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin. Diduga ia telah lelah menjalani rumah tangga dengan Sarwenda dan menyebut ia hanya manusia biasa. Buat saya, apapun itu, saya sudah melakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Ujar Ruben Onsu, presenter yang akap di sapa Ruben tersebut, yang genap berusaha 41 tahun pada 15 Agustus tersebut, seolah menyisaratkan bahwa dirinya lelah berjuang sendiri. Tangan kita cuma dua, kaki kita cuma dua, sama kayak yang lain. Kalau itu nggak bisa terjangkau dengan kedua tangan saya, dengan pikiran saya, dengan pandangan mata saya. Ya, tandanya sama. Saya sama, masih manusia biasa, terang Ruben Onsu. Ruben Onsu kini pun lebih fokus bekerja dan membahagiakan ketiga anaknya. Begitu pula dengan Sarwenda, ia juga rajin bekerja untuk membahagiakan anak mereka. Fakta terkait perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda juga belakang mulai banyak yang terkuat. Satu di antaranya, ternyata sebelum gugatan cerai yang dilayangkan, diketahui ada percek cokal yang terjadi di antara keduanya. Rupanya sebelum melayangkan gugatan cerai ke pengadilan negeri Jakarta Selatan, Ruben Onsu sempat cek cok dengan Sarwenda. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Sarwenda, Chris Samsiu. Terkait gugatan perceraian, tentunya permasalahan utamanya sudah pernah disampaikan bahwa pertengkaran itu memang terjadi, ujar Chris Samsiu. Ya, bukan tidak ada pertengkaran. Kalau tidak ada pertengkaran, tidak mungkin ada alasan perceraian terangnya. Chris memastikan pertengkaran yang terjadi bukanlah sebuah pertengkaran yang besar. Menurutnya, itu hanya sebuah perbedaan prinsip yang membuat Sarwenda dan Ruben merasa tak lagi bisa bersama. Jadi, pertengkaran betul terjadi seperti yang disampaikan. Saya koreksi lagi, tetapi bukan pertengkaran yang hebat. Tidak, bebek Chris. Hanya perbedaan prinsip, ya bersteru, berantem-antem kecil, tapi itu semua sudah masuk dalam isi gugatan katanya. Sebagai informasi, proses cerai terhambat karena alamat Sarwenda yang diberikan salah. Sehingga panggilan sidang belum diterima. Ruben langsung layakkan gugatan cerai pada Sarwenda ke pengadilan negeri Jakarta Selatan pada 11 Juni lalu. Ya, di sisi lain, di sisi lain Ruben langsung tetap ingin bercerai dengan Sarwenda meski tidak ada persteruan. Oh, wasah hukum BWN Suu Minola Subayang mengatakan, Kaliannya ingin berpisah dengan Sarwenda secara baik-baik. Minola Subayang juga mengatakan, Sejak proses perceraihan hingga saat ini tak ada persteruan keduanya yang mencuat ke publik. Kita kan tidak pernah adanya persteruan kan? Tidak ada persteruan yang naik ke permukaan, kata Minola Subayang. Berbeda dengan pihak Sarwenda melalui kuasa hukumnya. Terlebih lagi, kata Minola, Ruben juga tetap memperlihatkan kebersamaannya dengan buah hati mereka. Meskipun proses percayaan kini masih bergulir di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Artinya hal-hal yang dimana Ruben harus bersama-sama dengan anak-anaknya dan tergugat, ya Ruben ada di situ, jelas Minola. Melihat kondisi tersebut, lantas Minola menyebut keduanya ingin berpisah secara baik-baik. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, sementara prosesnya hari ini juga berjalan di pengadilan Jakarta Selatan. Ya, kita harus bisa menyimpulkan bahwa semuanya ingin ini berjalan dengan baik-baik saja. Ucap dia. Minola menambahkan agenda sidang selanjutnya, yakni masih dilakukan pemanggilan terhadap tergugat, yakni Sarwenda. Pemanggilan itu tentunya akan dikirimkan ke alamat rumah Sarwenda yang baru. Agenda selanjutnya masih pemanggilan tergugat di alamatnya yang terbaru, Bebelnya. Minola pun berharap telah panggilan tersebut bisa diterima oleh Sarwenda. Sehingga proses percaraan Duben dan Sarwenda tak terhambat karena adanya permasalahan surat panggilan. Jadi kita berharap diterima panggilannya, diputuskan hadir atau tidak hadir. Sehingga proses ini tidak terhambat hanya gara-gara panggilan saja. Ucap dia. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua. Yang soh selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.